Terjadi secara tiba-tiba, membuat semua panik dan berlarian. Rumah Tiko dan Ibu Annie terlihat penuh dengan asap tebal. Para tetangga samping rumah pun secara sigap membantu. Petugas Damkar juga terlihat datang. Saat kejadian tersebut, Tiko sedang tidak berada di rumah. Inilah kepanikan yang terjadi saat rumah Tiko penuh dengan asap yang sangat tebal. Namun sebelum lanjut, jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Agar tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Sudah bersih dan sudah layak untuk dihuni, rumah Ibu Annie dan Tiko terlihat sangat megah. Rumah berlantai dua tersebut selama beberapa tahun nampak tak berpenghuni dan penuh dengan semak belukar. Tanpa aliran listrik dan air bersih, Ibu Annie dan putranya hidup dengan penuh kekurangan. Apalagi mental Ibu Annie terganggu semenjak ditinggal sang suami. Kini, rumah Tiko dan Ibu Annie sudah kembali bersih berkat bantuan pemerintah dan warga setempat. Sementara sang ibu mendapat perawatan di rumah sakit khusus daerah Jakarta, Durensawit. Wujud asli rumah Tiko dan Ibu Annie terlihat besar dan mewah setelah dibersihkan. Rumah tersebut memiliki dua lantai yang masing-masing ruangannya terdapat balkon. Namun, terdapat tumpukan barang-barang bekas di halaman depan rumah serta beberapa coretan tangan di dinding depan rumahnya. Secara tiba-tiba, kepanikan terjadi saat rumah Tiko dipenuhi asap tebal. Para tetangga juga terlihat berlarian. Asap tebal tersebut berasal dari dalam rumah Tiko. Dan ternyata asap itu berasal dari fogging. Fogging bertujuan untuk mematikan jentik-jentik nyamuk yang bersarang di rumah Tiko. Apalagi, selama 11 tahun lamanya rumah tersebut belum pernah dibersihkan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!